Apa tidak ada baiknya, kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan, seorang yang berjuang, tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halamasa di saat Indonesia merdeka. Mungkin, mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan. Beliau ke kampung halamannya sendiri. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Makassar, Sulawesi Selatan ke kampung halaman pahlawan nasional tersebut di Yogyakarta. Usulan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seindonesia atau APEXI di Gedung Upper Hills Convention Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 13 Juli. Dilansi dari Kompas TV menanggapi usulan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengke Buwono X menyampaikan bahwa pemindahan makam Pangeran Diponegoro tidak diperlukan. Menurutnya karena hingga saat ini masyarakat Makassar sudah menghargai dan menjaga dengan baik makam Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro disana juga dihargai oleh masyarakat dan masyarakat di Makassar juga menjaga. Saya kira tidak perlu harus diputar. Masyarakatnya menghargai. Apatidak ada baiknya kita kembalikan. Kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan. Perlu kita pikirkan. ke kampung halamannya sendiri.